Pedang Medali Naga Jilid 1. T.E. Kongbio, Kuil. Dewa Bumi, pagi itu tampak sepi. Ketua kuil, yang bernama Hoksim Chinjin saat itu masih duduk bersama di di kamar belakang. Dia hanya mempunyai 4 orang pembantu untuk melayani kuilnya ini, terutama melayani penduduk yang hendak bersembahyang atau membayar kaul. Dan masing-masing tosu yang berjumlah 4. Orang itu sudah melaksanakan pekerjaan masing-masing untuk membersihkan kuil. Ada yang menyapu halaman, ada yang menambah hiu, dupa, yang habis di meja altar dan dua yang lain sedang mengisi tempayan, gentong, raksasa di kamar mandi. Semuanya pagi itu sibuk dengan urusannya sendiri-sendiri. Maklum, hari baru saja terang tanah. Tapi ketika semua orang sedang melaksanakan tugasnya masing-masing mendadak. Seorang bocah muncul dengan tiba-tiba. Bocah ini berumur sekitar 10 tahunan. Mukanya tampan, tapi sinar matanya yang redup sayu membayangkan sebuah himpitan batin sedang menekan jiwanya. Dia langsung menghampiri et yang tosu, yakni tosu yang membersihkan halaman itu. Dan begitu sampai di muka orang bocah ini pun berhenti memberi hormat. Totiang, bolehkah aku bertanya di mana tempat tinggal pendekar guru neraka? Et yang tosu terkejut. Dia menghentikan sapuannya, terbelalak dan terheran-heran melihat datangnya bocah itu. Namun melihat sikap yang halus dan sopan dari anak laki-laki ini dia pun tertua dan merangkapkan tangannya. Sian Chai siapa kau, cuan kecil? Dan kenapa datang-datang minta alamat pendekar guru neraka? Aku bubeng siau kat, Totiang. Bocah yatim yang tidak memiliki tempat tinggal. Hah, bubeng siau kat it yang tosu tercengang. Kenapa kau memiliki nama demikian aneh, bocah? Siapa yang memberimu nama itu? Namun anak laki, laki ini tak menjawab. Dia membiarkan tosu itu tercengang sendirian, karena bubeng siau kat artinya adalah kerucuk, alias orang tak berharga. Lalu mengulang pertanyaannya dia memandang tajam tosu itu. Kau tahu di mana tempat tinggal pendekar guru neraka, Totiang? Kau dapat menolong aku memberi tahu di mana alamat pendekar itu? Etiang tosu akhirnya menarik nafas. Dia tentu saja tahu di mana tempat tinggal pendekar itu, karena pendekar guru neraka bukanlah nama yang tidak dikenal. Tapi tertarik dan terheran-heran mendengar anak laki-laki ini mau menemui pendekar itu tosu ini malah jadi curiga dia mengerutkan kening, dan tidak menjawab pertanyaan lawan dia justru. Bertanya, ada apakah kau hendak ke sana, bocah? Bolehkah pintu tahu? Hektometer, beginikah watak tosu te e kong bio, Totiang? Kau ingin mengetahui urusan pribadi orang lain dan tidak memberikan jawaban? Kalau begitu sudahlah, aku tidak bertanya lagi padamu dan kita masing-masing tak perlu tahu lalu, begitu memandang marah tosu ini anak laki-laki itu pun memutar tubuh berangkat pergi. Dia membuat it yang tosu terbelalak, merah mukanya. Tapi tosu yang tertampar oleh jawaban ini tiba-tiba menjadi marah. Bocah, kau menghina pintu it yang tosu melompat, menghadang di depan anak laki-laki yang aneh itu. Dan anak lelaki yang menjadi terkejut melihat tosu te e kong bio ini menghadang di depannya mendadak gelap mukanya. Totiang, apa yang hendak kau lakukan? Kau menghina pintu, bocah. Kau tak boleh pergi kalau belum menerima ganjaran. Hektometer, ganjaran apa yang kau maksud bocah ini mengedikan kepala? Siapa yang lebih dulu bersalah? It yang tosu tertegun. Dia melihat bocah ini berani sekali, tak segan kepadanya yang bersikap garang. Dan it yang tosu yang menjadi penasaran oleh sikap itu tiba-tiba membentak. Bocah, kau harus menyelesaikan pekerjaan pintu. Kau harus menyapu halaman ini sebagai hukuman atas kekurang ajaranmu. Bocah itu mengepal tinju. Siapa yang kurang ajar, Totiang? Kau. Tapi bukankah baik-baik aku bertanya kepadamu. Kenapa justru kau menyalahkan aku? Karena kau menghina pintu, bocah. Karena kau tak tahu ada di depan orang yang lebih tua lalu mencengkeram bocah ini mendadak tosu itu telah melemparkan sapunya menyuruh bocah itu memenuhi permintaannya. Tapi anak laki. Laki ini berontak, dan begitu dia mengayun tinjunya mendadak perut it yang tosu sudah ditonjok. Tosu tua, kau yang tidak tahu adat, buk dan it yang tosu yang kontan terdorong mundur beringas mukanya dengan mata mendeli. Kau berani memukul pintu, bocah siluman kalau kau menyakiti aku lebih dulu, Totiang. Ah dan mementak dengan penuh kemarahan it yang tosu tiba-tiba menerjang ke depan. Ia mengulurkan tangannya, lalu menjambak dengan cepat taut-tau rambut anak laki-laki itu telah dicengkeram dan digaplok pipinya. Anak setan, kau harus diujar adat, plak-plak-plak dan muka lawan yang tergeleng pulang balik oleh tamparan tosu itu tiba-tiba bengap pipinya dan matang biru. Kontan, anak ini marah dan begitu dia berteriak panjang tiba-tiba lututnya bergerak menendang selangkangan tosu itu. Lalu begitu it yang tosu berteriak kesakitan mendadak mulutnya pun menggigit lengan lawan, yang tidak mau melepaskan jambakannya. Ah, aduh it yang tosu mencerit, terpaksa melepaskan cengkeram penya. Dan tosu yang sudah terguling-guling sambil mendekat bawah perutnya yang ditendang lutut kecil bocah itu tiba-tiba sudah berkauk-kauk bagai kerbau disembelih. tosu ini marah bukan main, dan tiga orang saudaranya yang cepat muncul mendengar keributan di depin tahu-tahu terbelalak melihat it yang tosu yang terguling-guling. Suheng, ada apa? Sute, siapa bocah ini? It yang tosu bangun dengan mati melotot. Dia jadi malu dan gusar melihat dirinya berkauk-kauk akibat pendangan yang fatal itu. Dan marah melihat tiga orang saudaranya muricu di situ melihat dirinya terguling-guling menghadapi seorang bocah mendadak tosu ini menyambar sapunya, sapu bergagang panjang yang terbuat dari rotan. Lilu, mendesis dengan muka beringasit yang tosu membentak, bocah ini anak siluman, suheng. Dia menyerangku setelah menanyakan alamat pendekar guru neraka. Dan melompat ke depan tiba-tiba riti yang tosu menyerang bocah itu. Dia memutar sapunya dengan cepat, dan begitu angin bersiut menderu-deru tiba-tiba saja tubuh anak laki-laki itu telah digebuk berulang-ulang. Anak laki-laki ini terjengkang, terpukul dagang sapu yang menghantam berat di pundak kirinya. Dan begitu lawan menghajar pulang balik tubuh yang kecil ini tiba-tiba kulit anak laki-laki itu pecah berdarah dan robek-robek pakaiannya. Ah, hentikan, sute. Tahan kemarahanmu itu seorang tosu di sebelah kanan tiba-tiba mi lompat, mencegah serangan It Yang Tosu ini. Dan begitu tangan kanannya bergerak tiba-tiba sapu di tangan It Yang Tosu telah dirampas dengan cepat. It Yang Tosu terkejut. Dia berteriak kaget, tapi bocah yang luka-luka tubuhnya itu mendadak melompat bangun. Dia sekarang bebas, dan melihat It Yang Tosu tidak menghajarnya lagi mendadak dia menubruk tosu ini dan menggigit leharnya. Tosu tua, kau jahat. It Yang Tosu terpekik. Lehernya tau-tau digigit mulut anak laki-laki itu sakit sekali. Dan It Yang Tosu yang marah serta kaget langsung mengipatkan tubuhnya bermaksud melempar anak itu agar mi lepaskan gigitannya. Tapi It Yang Tosu mencelos hebat. Dia merasa gigitan si anak semakin menghaur jam dan begitu dia membentak sambil memutar tubuhnya tiba-tiba dia sendiri yang terguling roboh dengan leher terkuak lebar. Pecah berdarah. Ah, lepaskan pintu, bocah siluman. Tapi anak laki-laki ini tak mau sudah. Dia terus menancapkan giginya, bahkan menghisap darah It Yang Tosu. Dan baru setelah It Yang Tosu menangkap dan membanting anak itu di atas tanah barulah Tosu ini mi lompat bangun dengan leher terluka lebar, terkuak dagingnya dan masih digigit anak laki-laki itu, seolah seekor anak harimau yang mendapat daging segar. It Yang Tosu marah bukan main. Dia tentu saja gusar setengih mati, tapi sebelum dia membalas serangan itu tiba-tiba Tosu yang merampas sapunya memalangkan kaki. Sute, jangan siksa anak ini. Dia tak bersalah. It Yang Tosu tertegun. Dia terbelalak memandang Su Hengnya itu, Su Yang Tosu. Dan kaget serta penasaran oleh ucapan ini tiba-tiba It Yang Tosu berteriak, Su Heng, omongan apa yang kau ucapkan ini? Siapa bilang dia tidak bersalah? Tapi Su Yang Tosu menegakkan punggung. Dia kulihat tak bersalah, Sute. Dan itu jelas dari sepak terjangmu yang kasar. Kau tentu mendahuluinya bersikap tak berbaik, kalau tidak tentu bocah ini tak akan menyerangmu. It Yang Tosu terbelalak, dia jadi marah kepada Su Hengnya ini. Tapi sebelum dia mendamperat melampiaskan kemarahan tiba-tiba seorang Tosu lain muncul, seorang kakek yang rambutnya digelung ke atas dan membawa tongkat. Sian Chai, ada apa kalian ribut-ribut, Su Yang Tosu? Kenapa It Yang Tosu terluka? Empat orang Tosu itu serketak menjauhkan diri berlutut. Yang datang kai ini adalah Hoksim Chinjin, guru dan juga ketua mereka. Maka Su Yang Tosu yang merupakan pembantu tertua dari kuil T.E. Konglio ini langsung bicara. Te Ocu melihat It Yang Sute berkelahi dengan bocah ini, Su Hu. Te Ocu sendiri belum tahu apa yang sebenarnya terjadi. Hektometer, siapa anak itu, It Yang? Kenapa ribut-ribut di pagi hari? It Yang Tosu genetar. Dia pucat mukanya, tapi menjawab apa adanya dia berkata, Te Ocu didatangi bocah siluman ini, Su Hu. Dia datang menanyakan alamat pendekar guru neraka. Tapi belum Te Ocu menjawab tahu-tahu dia menonjok perut Te Ocu. Hektometer, siapa kau, Bocah? Kenapa datang-datang membuat ribut di tempat kami? Anak laki-laki ini tertatih menghampiri dia baru saja di benting It Yang Tosu. Membuat tulangnya seakan remuk. Tapi melihat wajah Hoksim Chinjin yang ramah dia pun bersesikap baik. Maafkan aku, To Tiang. Aku Bu Beng Siow Kat, datang ke sini dan bertanya baik, baik tentang tempat tinggal pendekar guru neraka. Tapi sebelum pertanyaan itu mendapat jawaban Tosu ini telah bersikap tak pantas kepadaku dan menjambak rambutku dengan kasar. Hoksim Chinjin tercengang. Bu Beng Siow Kat. Ya, itu namaku, To Tiang. Ah, di mana tempat tinggalmu, Bocah? Aku tak memiliki tempat tinggal, To Tiang. Bagaiku langit dan bumi adalah naungan hidupku. Sian Chai, kalau begitu boleh pincah bertanya, anak baik, apakah maksudmu mencari pendekar guru neraka? Mendadak, seperti tadi ketika It Yang Tosu bertanya tentang ini tiba-tiba muka anak laki-laki itu menjadi gelap. Dia kelihatan marah, dan Hoksim Chinjin yang dipandang tajam tiba-tiba ditanya, To Tiang, pantaskah pertanyaan itu kawajukan? Pantaskah orang lain mengetahui urusan pribadi seseorang? Hoksim Chinjin tertegun. Ketua TE Kongbio ini juga nampak tersentak, merah mukanya mendengar pertanyaan itu. Tapi To Su yang menarik nafas ini tiba-tiba mergetrukan tongkatnya. Maaf, Pinto lupanya kelepasan omong, bocah. Agaknya kau benci sekali mendengar orang bertanya tentang maksudmu itu. Baiklah, boleh Pinto mengundangmu ke dalam kalau begitu? Kita bicara baik-baik dan menjadi sahabai. Namun anak laki-laki ini menggeleng. Aku tak ada waktu, To Tiang. Maaf, aku kemari hanya untuk menanyakan alamat pendekar guru neraka. Kalau To Tiang tidak dapat menjawab sudahlah, aku akan pergi sekarang juga lalu memutar tubuh anak laki-laki itu betul-betul meninggalkan Hoksim Chinjin, tak bertanya sepatah lagi. Tentu saja Hoksim Chinjin terkejut dan terbelalak melihat bocah itu meninggalkan dirinya tiba-tiba ketua T.E. Kongbio ini berkelebat ke depan. Kuaitong, anak aneh, tunggu dulu. Pinto dapat menjawab pertanyaanmu. Bocah itu berhenti. Dia memandang ketua T.E. Kongbio ini dengan muka berseri dan tersenyum girang dia bertanya. Kau betul dapat menolongku, To Tiang. Kau tahu di mana tempat tinggal pendekar guru neraka? Hoksim Chinjin mengelus jenggotnya. Tentu saja, Kuaitong. Tapi kau berani memberi imbalan untuk jasa pintu ini, bukan? Bocah itu mengerutkan kening. Hektometer, imbalan apa, To Tiang? Mana dapat aku memberimu sesuatu? Tapi Hoksim Chinjin tertawa. Aku tak mesminta balas jasa yang berat, Kuaitong. Pinto hanya mengharap tenagamu seminggu di es ini. Bagaimana kalau kau membantu Pinto di kulil ini untuk jasa pintu memberi tahumu alamat pendekar guru neraka? Bocah itu terhenyak. Tapi berpikir bahwa sudah sepantasnya dia memberi imbalan sebagai balas jasa kebaikan orang dia pun mengangguk. Boleh, aku menerimanya, To Tiang. Tapi kalau satu minggu terus terang saja aku keberatan. Hektometer, berapa hari yang kau sanggup, Kuaitong? Tiga hari saja. Kalau To Tiang setuju hari ini pun aku akan membantu di kulilmu. Tapi Hoksim Chinjin menggeleng. Pinto menawarnya, Kuaitong. Jangan tiga hari tapi enam hari. Kau sanggup, bukan? Namun si bocah menggeleng. Maaf aku tak mau terlalu lama, To Tiang. Aku sanggup hanya tiga liari saja. Hektometer, bagaimana kalau lima hari, Kuaitong tidak, tak bisa, To Tiang. Empat hari? Si bocah tiba-tiba mengeraskan sikap To Tiang. Kalau kau dapat menerimanya tiga hari bolahlah kita berkumpul selama itu. Tapi kalau To Tiang keberatan aku pun akan bertanya pada orang lain saja dan si bocah yang sudah siap untuk memutar tubuh itu tiba-tiba disamaut ketawa Hoksim Chinjin. Siancai, kau benar-benar keras hati, Kuaitong. Baiklah, kalau Pinto tak dapat memaksamu untuk tinggal lebih dari tiga hari apa boleh buat. Pinto akan mengalah padamu dan Hoksim Chinjin yang melangkah maju tiba-tiba menepuk pundak anak laki-laki ini. Dia kagum dan tertarik bukan main pada bocah yang dianggapnya luar biasa ini. Seorang bocah yang keras hati dan berani. Tapi si bocah yang melangkah mundur bertanya curiga. Tapi kapan kau akan memberitahu alamat itu To Tiang? Apakah setelah selesai waktu tiga hari hari itu? Hoksim Chinjin tersenyum. Maksud Pinto memang begitu, Kuaitong. Apakah kau keberatan? Hektometer, kalau begitu perjanjian batal, To Tiang. Aku tidak setuju kalau kau memberitahu belakangan. Ah, apa sebabnya, Kuaitong? Kau kira Pinto menipumu aku tidak menuduhmu begitu, To Tiang. Tapi aku harus berhati-hati agar tidak sampai tertipu. Hoksim Chinjin tertawa lebar. Kuaitong kau benar, benar aneh. Lalu bagaimana kalau ganti kau yang menipu Pinto jika ini diberitahukan duluan? Bocah itu tiba-tiba mengedikan kepala. Aku akan memberikan jaminan, To Tiang. Aku akan menitipkan benda ini kepadamu. Hoksim Chinjin terbelalak. Dia melihat si bocih mengeluarkan sebuah benda berkilauan, semacam medali sebesar tutup mangkok. Dan Hoksim Chinjin yang terkejut melihat benda itu tiba-tiba berseru tertahan. Medali naga. Bocah ini tertegun. Kau mengenalnya, To Tiang. Ah tanda seru Hoksim Chinjin menggigil pucat. Dari mana kau mendaratkannya, Kuaitong? Siapa yang memberimu benda itu? Anak ini terheran. Aku mendapatkannya di tengah jalan, To Tiang. Kenapakah? Tapi Hoksini Chinjin tiba-tiba telah menyambar medali itu. Benda ini berbahaya untukmu. Kuaitong. Kau dapat dibunuh dan diancam orang-orang jahat lalu memandang jelalatan ke sana kemari tiba-tiba ketua T.E. Kongbio itu berbisik, serak suaranya, Etiang, Suyang, tutup kuil hari ini. Kita tak menenmatamu dan menyambar tubuh Bu Beng Xiaokat tiba-tiba Hoksim GMJN memasuki ruang belakang. Dengan cepat ketua kuil yang tampak gelisah itu menuju ke kamarnya sendiri, kamar pribadi yang ada di sebelah taman bunga. Lalu menurunkan anak itu bergegas dia menutup pintu. Kuaitong, sesungguhnya siapakah kau ini? Dan di mana kau dapatkan medali itu? Anak laki-laki ini mengerutkan alis. Dia terkejut dan terheran melihat sikap ketua kuil itu demikian gugup, bahkan nampaknya cemas. Tapi tersenyum kecil dia coba menenangkan hati. T.E. Kong, sudah ku bilang bahwa aku adalah Bu Beng Xiaokat. Aku anak lola yang tidak mempunyai sana kadang. Kenapa kau tampaknya gelisah dan tidak enak hati? Tosu ini gemetar. Tapi benda ini, kapan kau mendapatkannya, Kuaitong? Dan di mana? Aku mendapatkannya sebulan yang lalu, Totiang. Di bukit. Tengkorak hitam Hoksim Chinjin memotong, membuat anak laki-laki itu tertegun. Eh, bagaimana kau tahu, Totiang? Apakah kau kesana waktu itu? Bocah ini malah terbelalak. Heran mendengar ucipan Tosu itu. Tapi Hoksim Chinjin yang mendengar pengakuan ini tiba-tiba mengeluh dan memegangi kepalanya. Sobat, bagaimana kau bisa mendapat benda ini, Kuaitong? Kenapa tidak kau buang saja jauh-jauh? Anak ini terkejut. Aku tertarik melihat benda itu, Totiang. Aku suka karena bentuknya bagus. Kenapa malah harus dibuang? Hektometer, tapi tidak ada seseorang yang membuntuti perjalananmu, Kuaitong. Kau tidak melihat orang lain dan dia mengejarmu. Anak ini tak nyaman juga. Totiang, kenapa kau tampaknya demikian takut? Ada apakah sebenarnya dengan benda ini? Hoksim Chinjin mengusap keringatnya. Benda ini dapat mencelakakan orang lain, Kuaitong. Terutama pembawanya dan rumah di mana dia masuk. Ah, jadi juga mengancam keselamatan kuilmu, Totiang kalau tidak salah. Aku mendapat firasat bahwa seseorang selama ini telah membuntutimu secara diam, diam. Dan, kau hendak menemui pendekar gurun neraka atas keinginan pribadimu, bukan? Artinya, kau tidak diperalat seseorang untuk menemui pendekar itu. Kauitong, anak ini bersinar mukanya. Aku datang atas kemauanku sendiri, Totiang. Aku datang bukan diperalat seseorang. Bagus, Pinsok percaya. Tapi bukankah kau selamat lewat di Bukit Tengkorak Haram, Kuaitong? Tidak pernah seseorang menghadangmu di tengah jalan? Hektometer, apa maksudmu, Totiang? Dan kenapa dengan Bukit Tengkorak Hitam itu? Ah, kau memang masih terlalu hijau, Kuaitong. Kau agaknya tidak tahu bahwa siapapun tak bakalan selamat jika lewat di Bukit itu. Seseorang menjadi penunggunya. Maka aneh sekali kalau kau tetap hidup setelah melalui Bukit itu. Anak ini terkejut. Bukit Tengkorak Hitam ada penunggunya, Totiang. Apakah Iblis Gentayangan yang kau maksud? Ah lo sim cinjin, mengeluh. Kau tidak tahu, Kuaitong. Iblis itu bukan iblis sembarang iblis, bukan iblis Gentayangan. Tapi iblis pembunuh yang kejam sekali terhadap setiap korbannya. Anak ini tergetar ngeri. Masa begitu, Totiang? Ya, dan orang tidak tahu bagaimana rupanya iblis ini, Kuaitong. Karena setiap korban yang bertemu dengannya pasti binasa. Dia tidak meninggalkan jejak, kecuali tanda bagi setiap korban yang akan dibunuh. Ih anak itu mengerutkan kening. Lalu kenapa dia harus membunuh orang, Totiang? Pinto tidak tahu, Kuaitong. Tapi Pinto dengar berita selentingan bahwa dia membunuh untuk melampiaskan nafsu dendamnya. Dia jahat, kejam sekali. Dan siapapun yang lewat di Bukit Tengkorak Hitam biasanya tak ada yang dapat berlalu dengan tubuh masih bernyawa. Anak laki-laki ini berubah. Sekejap mukanya pucat, tapi bibir yang tiba-tiba menyungging senyum mengejek itu tersembul sinis. Tapi aku tak kenal iblis itu, Totiang. Juga aku tak melakukan kesalahan kepadanya. Ya, semua korban yang tewas di tangannya mula-mula juga tak ada kesalahan dengan iblis itu. Kuaitong. Tapi akhirnya mereka dibunuh juga. Hektometer. Lalu kenapa dia harus bersikap sekejam itu? Karena nafsu dendamnya, Kuaitong. Dendam terhadap seseorang yang tidak diketahui siapa. Lalu tanda yang dia tinggalkan, berupa tapak jari merah. Berapa yang akan dibunuh biasanya dapat dibaca dari jumlah tapak jari itu. Anak ini tertegan. Dia melihat loksim cinjin memandang seluruh dinding kamar, mukanya pucat dan dahinya. Berkeringat. Tapi melihat dinding kamarnya bersih-bersih saja tosu itu sedikit tenang. Tapi anak laki-laki ini tiba-tiba menunjuk ke atas, dan suaranya yang tersentak kaget menunjukkan rasa herannya yang hesar. Ah, seperti itukah tapak jarinya, totyang. Hoksim cinjin kaget bukan main. Dia mengikuti tudingan esi anak, dan begitu pandangannya membentur langit-langit kamar sekonyong-konyong tosu ini mengeluarkan keluhan tertahan dengan metel, terbelalak. Ah, benar, benar, kuaitong. Dia datang dan itulah tandanya. Anak ini terkejut. Jadi benar itu tanda si iblis dari tengkorak hitam, totyang. Hoksim cinjin tak menjawab. Dia sudah menyambar tongkat, dan baru tosu ini membuka pintu tiba-tiba terdengar pekek angeri susul menyusul di depan kelenteng. Hoksim cinjin pucat mukanya, dan begitu dia menjejakan kaki ketua TE Kongbio ini telah berkelebat ke asal suara. Kuaitong, larilah. Iblis itu mengancam Pentro. Tapi anak laki-laki ini justru mengejarnya. Dia mengikuti Hoksim cinjin, menuju ke depan kuil. Dan begitu dia tiba di tempat ini mendadak bocah itu menjublak dengan metel, tak berkedip. Hoksim cinjin ada di situ, terbelalak dan berdiri mematung. Tapi empat sosok mayat yang terkapar malang melintang di halaman kuil ternyata sudah terpotong dua bagian dengan kepala dan kaki terpisah. Ah, keji anak itu melompat marah. Empat orang pembantumu binasa semua, totyang. Hoksim cinjin menggigil. Dia memang melihat empat pembantunya itu terkapar binasa, tewas dengan mengerikan. Tapi ketua kuil yang gemengar ini tiba-tiba beringas mukanya. Dia mi lompat mendekati anak laki-laki ini, lalu begitu tongkatnya bergerak tiba-tiba dia menusuk dadanya sendiri. Kuaitong, cari pendekar guru neraka. Laporkan Pinto tewas oleh kekejaman sobeng, penagih nyawa lalu begitu tongkat menghunjam dadanya tahu-tahu ketua TE Kongbio ini telah terkapar mandi darah dan roboh terjengkang. Totyang anak laki-laki itu menjerit. Kenapa kau lakukan ini? Namun Hoksim cinjin sudah tergolek. Tosu ini tak mungkin diselamatkan nyawanya, karena tongkat sudah menembus jantungnya. Tapi ketika bocah itu mengguncang-guncang tubuhnya tiba-tiba ketua kuil ini masih dapat membuka matanya. Komaat, ada apa, Kulai Tong? Anak itu menggigil. Aku belum tahu alamat pendekar guru neraka, Totyang. Mana bisa mencari pendekar itu? Ah, Hoksim cinjin menggeliat. Dia sukar bicara, tapi jari tangannya yang menuding ke barat bicara gemetar, dia. Dia ada di sana, Kuai Tong. Pendekar itu tinggal di Tapaisan. Di puncak gunung itu, Totyang. Tapi Hoksim cinjin mengeluh. Dia tak dapat menjawab, karena begitu dia kejang-kejang mendadak Tosu ini sudah terguling dan tak dapat bicara lagi untuk selama-lamanya. Ketua T.E. Kong, Bio itu tewas, dan anak lelaki yang tertegung dengan muka pucat ini tiba-tiba mencucurkan air metu dengan penuh kesedihan. Dia tak menyangka kedatangannya membawa malapetaka bagi orang lain. Tapi ketika dia terseduh-seduh menangisi mayat ketua T.E. Kong, Bio ini mendadak tiga buah bayangan berkelebat menghampiri. Hei, apa yang terjadi di sini, ibu? Kenapa keledai, keledai gundu ini mampus semua? Bocah itu terkejut. Dia melihat tiga orang muncul di situ, dua wanita dan seorang lagi adalah seorang anak laki-laki yang seumur dengannya, bocah yang berteriak nyaring dengan suara kasar. Dan melihat mayat malang melintang di tempat itu mendadak wanita yang ada di depan dan yang paling cantik mencengkeram bahunya. Bocah, apa yang terjadi di sini? Siapa yang membunuh Tosu-Tosu itu? Anak laki-laki ini tertegun. Sinar matanya bentrok dengan sepasang metu yang bening idah, metu seorang wanita cantik, metu yang tajam tapi menyimpan kedukaan besar. Dan tertegun oleh sinar marah wanita cantik itu yang mirip dengun matanya sendiri mendadak anak lelaki ini bengong. Hei, kau tak menjawab pertanyaan ibu? Bocah itu tersentak. Dia dihardik oleh anak lelaki yang berteriak pertama kalinya itu, anak lelaki yang agaknya merupakan putera wanita cantik ini. Maka terkejut dan kaget oleh bentakan itu tiba-tiba dia menarik dirinya, melepaskan pundak dari cengkeraman wanita ini. Kau niok, kau siapakah dan mengapa datang-datang anakmu yang kasar itu memaki-maki mayat yang sudah tak bernyawa? Wanita cantik ini mengerutkan kening, lah juga tertegun melihat wajah anak lelaki ini, wajah yang tampan dan memiliki sinar metu yang pemberani gagah. Tapi melihat lawan tak menjawab pertanyaannya malah bertanya padanya tiba-tiba wanita cantik ini tersenyum dingin. Bocah, kau siapakah dan kenapa balik bertanya dulun pada aku? Siapa tosu-tosu ini? Anak lelaki itu menegakkan kepalanya. Aku bu beng siau kat kong niu. Dan mereka adalah penghuni te e kong bio ini. Bu beng siau kat wanita cantik itu membelalakan matanya. Kenapa kau memiliki nama demikian aneh? Bocah siapa orang tuamu dan apa hubunganmu dengan tosu-tosu ini? Kacungnya kah? Anak lelaki itu memandang marah. Aku bukan kacung kubil ini kong niu. Aku perantau bebas yang tidak terikat dengan seseorang. Hektometer, dan namamu itu, siapa orang tuamu? Bocah ini mengedikan kepalanya. Kau niu, siapakah kau ini hingga datang-datang ingin mengetahui diri pribadi orang lain? Tidakkah kau tahu bahwa itu tak pantas kau lakukan? Keparat bocah di samping tiba, tiba membentak. Kau berani bicara kasar pada ibuku, setan cilik. Kau tidak tahu bahwa ibuku adalah Tok Sim Sian Li yang bisa membunuhmu tanpa mengejabkan mata. Anak ini terkejut. Kau orang jahat, kau niu. Kau Dewi berhati racun, Tok Sim. Bocah di samping tiba-tiba melompat maju. Keparat, kau semakin kurang ajar, setan buduk. Kalau begitu belum jerah jika belum ku tampar, plak dan pipi bu Beng Xiaokat yang tiba, tiba digampar membuat anak laki. Laki ini terpelanting roboh dengan bibir pecah berdarah. Bu Beng Xiaokat terkejut. Dia terbelalak marah memandang bocah di samping wanita cantik itu, tapi melompat bangun dia mendesis pada wanita ini. Kau niu, kau tidak dapat mengajar adat pada anakmu itu. Kau membiarkan saja dia menampar orang yang bukan sanek. Bukan kadangnya. Bocah di samping wanita ini tertawa geli. Ibu dia rupanya anak tolol. Bagaimana kalau ku hajar lagi? Tapi wanita cantik ini mendengus. Cengkeliong, diam kau lalu memandang anak yang pecah bibirnya itu wanita ini bertanya. Bu Beng Xiaokat, berani kau melawan anakku? Kau tidak ingin membalas pukulannya kepadamu. Anak ini terbelalak. Kau justeru mengadu kami, kau wanhiu. Kau menyuruh kami berkelai? Kalau kau berani, Bu Beng Xiaokat. Juga kalau kau penasaran oleh tamparan anakku tadi. Ah dan melangkah maju tiba-tiba anak laki-laki itu mengepalkan tinjunya. Kau wanhiu, aku tak takut padi putramu. Juga aku tak gentar padamu. Kenapa mesti jerih menghadapi orang-orang macam kalian? Kalau begitu kau berani melawan puteraku ini? Tentu saja. Bahkan kalau kau ingin membelanya sekalian wanita itu tersenyum. Ia tak dapat menahan gelinya. Terkekeh mendengar kata-kata itu. Tapi menoleh ke kiri ia menggapaikan lengannya. Ah Chang, bagaimana pendapatmu dengan anak ini? Tidakkah dia menarik untuk menjadi teman Cheng Leong? Wanita kedua yang ada di samping wanita itu berseri. Agaknya wawasanmu tepat hujin. Anak ini pemberani dan cocok sekali untuk dijadikan teman Leong Xiaoya. Nah, kalau begitu dia akan kuambil sebagai muridku. Cheng Leong, hajar lawanmu ini dan kita lihat sampai kapan dia akan menyerah lalu mundur dengan metu bersinar. Sinar wanita cantik yang berjuluk Tok Sim Sian Li itu menyuruh puteranya maju. Anak lelaki yang bernama Cheng Leong melompat ke depan. Dia gembira sekali mendengar perintah ibunya itu, tapi... Memandang ke kanan dia bertanya, dan dia boleh kupatahkan kakinya ibu. Bagaimana kalau dia tak mau menyerah? Hektometer, tak perlu sejauh itu, Leong Ji. Kau robohkan saja lawanmu itu dan himpit lehernya ajar dia tak berdaya. Kalau dia nekat, ibu. Tak mungkin. Pencet saja jalan darah pikeng hiatnya. Anak bernama Cheng Leong ini tertawa. Dia berseri-seri memandang lawannya, sementara si bocah tanggung yang bernama Bubeng Xiaokat Iiu bersiap-siap. Dia mengerutkan kening mendengar pembicaraan ibu dan anak itu, tapi melihat anak bernama Cheng Leong sudah maju menghampirinya dia pun tak banyak cakap lagi. Berapa jurus kau ingin ku robohkan, Xiaokat? Hektometer tak perlu sombong, Cheng Leong. Kau boleh robohkan aku dalam berapa jurus saja, asal kau bisa. Baik, kalau begitu tiga jurus saja aku akan merobohkinmu. Nah, bersiaplah dan baru ucapan ini diselesaikan. Tau-tau lengan putra wanita cantik itu menjulur maju, menangkap pelahir lawan. Dan begitu Bubeng Xiaokat tersentak tiba-tiba kakinya sudah dijegal dan diangkat di atas punggung lawan, dibanting di atas tanah. Beruk. Haha, satu jurus. Xiaokat. Kau roboh dalam satu jurus saja si anak bernama Cheng Leong terbahak, gembira melihat lawannya roboh demikian mudah. Tapi Bubeng Xiaokat yang beringas oleh bantingan ini tiba-tiba melompat bangun. Aku belum kalah, bocah kurang ajar. Aku masih dapat bangun dan akan membalasmu. Awas dan anak laki-laki yang sudah mendekati lawannya itu mendadak bertubi-tubi melancarkan serangan. Dia memukul dan menonjok, bahkan menendang dengan kedua kakinya yang kecil pendek. Tapi Cheng Leong yang lincah gesit ternyata dapat menghindari semua serangan itu. Anak ini tertawa-tawa, geli melihat lawan berkali-kali luput menghantam tubuhnya, terhuyung dan bahkan hampir terjerembap sendiri. Dan ketika suatu saat kembali pukulan lawan meleset di sisi tubuhnya mendadak anak ini berseru nyaring. Xiaokat, hati-hati. Aku akan merobohkanmu kembali. Des dan kakinya yang tau-tau mendepak pantat lawan tiba-tiba membuat bubeng Xiaokat terlempar bergulingan. Bocah ini marah bukan Maen dan Cheng Leong yang tertawa bergelak oleh hasil serangannya itu mengejek. Haha, dua kali kau roboh, Xiaokat kau harus menyerah kalah. Tapi bubeng Xiaokat melompat bangun. Dia menggigil dan mengerot gigi penuh kemarahan, lalu begitu berteriak keras tau, tau dia pun dia nyerang kembali. Aku tak akan mengaku kalah padamu, Bocah kurang ajar. Aku yang bertarung sampai mati. Putera Dewi hati racun ini terbelalak. Kau nekat, Xiaokat. Tak perlu banyak cakap. Maka bocah bernama Cheng Leong itu marah. Dia beringas, dan ketika bubeng Xiaokat menubruknya dengan tangan terulur mendadak dia bertelit ke samping. Sekali geserkan kaki tau-tau dia sudah berada di belakang orang, dan begitu dia membentak sambil mencengkeram sekonyong-konyong bubeng Xiaokat sudah ditangkap tangannya. Lalu, menyentak dan membanting lawan yang berteriak tertahan itu tiba-tiba bubeng Xiaokat sudah roboh tersungkur dengan lengan ditelikung ke belakang. Beruk. Bubeng Xiaokat tak berdaya kini. Dia roboh di atas tanah, mengeluh dan menggigit bibir menahan sakit. Tapi anak yang coba berontak ini tiba-tiba diinjak punggungnya oleh putera Dewi berhati racun. Kau tidak menyerah kalah, Xiaokat. Tapi bubeng Xiaokat mendesis. Dia tidak menjawab, dan Cheng Leong yang marah oleh sikap lawan yang dirasa bandel tiba-tiba menekuk tangan lawannya ke atas, siap mematahkan lengan yang ditelikung itu. Kau tidak menyerah, Xiaokat. Tapi bubeng Xiaokat menggigit bibirnya kuat-kuat. Dia mendesis menahan rasa sakit yang amat sangat, lalu membentak marah dia menggelengkan kepalanya tegas, Aku tak akan mengaku kalah, Cheng Leong. Aku boleh kau bunuh tapi jangan harap terlontar permintaan ampunku kepadamu. Hektometer, meskipun ku patahkan tangasmu ini boleh kau coba. Dan baru. Ucapan ini dikeluarkan mendadak Cheng Leong yang marah mendapat tantangan itu tiba-tiba menyendat tangannya ke atas. Dia menekuk kelikungannya ke depan, dan begitu lawan menjerit tiba-tiba lengan bubeng Xiaokat sudah dia patahkan benar-benar. Krek! Bubeng Xiaokat roboh pingsan. Dia tak kuat menahan rasa sakit yang amat sangat itu, bubeng Xiaokat roboh pingsan. Kenapa kau patahkan lengannya? Kurang ajar pelak dan... Anak laki-laki yang ganti terpelanting roboh oleh tamparan ibunya itu menjerit dengan tubuh terguling-guling. Ibu, kenapa kau memukul aku? Tok Sim Sian Li merah pada mukanya. Ia benar-benar marah, dan melihat puteranya berdiri menegur tanpa rasa takut sedikir pun juga mendadak wanita ini naik pitam. Entah kenapa ia gusar sekali oleh sikap puteranya itu. Maka begitu ia melangkah maju tiba-tiba rambut anaknya sudah dicambak. Leong Ji, kau tidak dengar larangan ibumu. Kau selalu membantah dan ingin melawan ibumu. Anak ini terbelalak. Tapi bocah itu menantangku, ibu. Dia perlu dihajar dan kalau perlu dibunuh. Plak Tok Sim Sian Li kembali menampar anaknya, lah marah sekali oleh bantahan itu, dan jengkel serta gusar oleh semuanya ini tiba-tiba ia membanting anaknya dan mengayun kaki menendang. Leong Ji kau anak keparat. Kau bocah tak dapat diatur. Des-des dan anak laki-laki yang tiba-tiba dihujani tamparan dan pepukulan oleh ibunya ini mendadak mengadu dan terlempar bergulingan. Bocah bernama Cheng Leong itu menjerit-jerit, dan ketika diami lompat bangun tahu-tahu ibunya kembali sudah mencengkeram pundaknya. Kau masih mau membantah lagi, Leong Ji. Kau inginku hajar sampai babak belur. Bocah ini menggigil. Ampun, ampun, ibu, aku tidak bermaksud melawanmu. Siokat sendiri yang menantangku untuk dipatahkan lengannya. Tapi kau tahu pesanku, bukan ya, ya, tapi, tapi. Tak perlu banyak omong, Leong Ji. Aku akan mengambil bocah ini untuk teman sepermainanmu. Ibu akan mengambilnya sebagai murid Tok Sim Sian Li membentak. Dan bocah bernama Cheng Leong itu tertegun. Kau akan membawa anak Tolol ini untuk teman sepermainanku, ibu? Ya, kenapa? Bocah itu tak menjawab. Dia rupanya takut, dan wanita bernama Achang yang sejak tadi terbelalak di belakang tiba-tiba menyahut, hujin. Rupanya Leong Xiaoya kurang setuju bagaimana kalau bocah itu nanti dendam padanya. Bu Beng. Siokat ini rupanya keras hati dia berbahaya kalau dibiarkan kumpul bersama dengan Leong Xiaoya. Wanita cantik itu mendengus. Tapi aku suka padanya, Achang. Anak ini gagah dan berani. Tapi bagaimana kalau selalu bermusuhan dengan Xiaoya, Chuan Muda, hujin? Bukankah bisa runyam? Apalagi kalau hujin mengambilnya sebagai murid. Hektometer, wanita ini tertegun. Kalau begitu dia akan ku jadikan kacung saja, membantu Cheng Leong. Tapi wanita bernama Achang itu menjawab. Kalau dia mau, hujin. Tapi bagaimana kalau wanak itu menolak? Lihat, wataknya keras sekali. Dia tak mau menyerah meskipun kalah. Hektometer, karena itulah, Achang. Aku suka anak semacam ini. Dia persis orang yang ku cintai. Pendekar Gurun Neraka, Ibu Cheng Leong, anak laki-laki itu tiba-tiba menyahut, membuat muka ibunya bersinar tapi kemudian muram kembali. Ya, seperti ayahmu itu, Leong Ji. Tapi heran sekali kau tak memiliki kegagahan bapakmu. Anak laki-laki ini semigurat merah. Dia mendongkol dan marah oleh damperatan ibunya, tapi bocah yang takut digaplok lagi itu diam saja tak menjawab. Dia menunduk, tak berani mengadu pandang dengan ibunya. Tapi sinar matanya yang diam, dia melirik ke bawah memandang benci ke arah si Bu Beng Xiao Kat. Hektometer, kalau ibu menyuruhmu menjadi kacungku awas kau, kerucuk hina. Aku benar-benar akan menjadikan kamu Bu Beng Xiao Jin, manusia hina, yang tidak ada harganya lagi. Anak ini membatin, mengancam di dalam hati untuk lak membalas sikap ibunya yang menyakitkan itu. Tapi Tok Sim Sian Li menoleh ke kiri. Bagaimana, Acang? Apa yang sebaiknya kita lakukan pada diri bocah ini? Sebaiknya kita tanya kalau dia sudah sadar, Hu Jin. Kalau dia menolak kita tinggalkan saja di ADS ini. Hektometer, kalau begitu abati dia. Beri obat penyembuh tulang dan sadarkan anak itu. Acang mengangguk. Ia sudah berjongkok di dekat anak laki-laki ini, dan wanita yang sudah mengurut sambil menotok beberapa jalan darah itu sebentar saja membuat anak laki-laki iin siuman. Bu Beng Xiao Kat bangkit duduk, tertegun sejenak. Tapi melihat Cheng Leong ada di situ tiba-tiba dia melompat bangun dan memandang beringas. Bocah si Cheng, aku akan membalas kekejamanmu hari ini. Cheng Leong tersenyum mengejek. Aku bukan si Cheng, Bu Beng Xiao Kat. Aku orang siap, Yap Cheng Leong namaku. Bu Beng Xiao Kat terkejut. Kau siap? Ya, aku siap, Xiao Kat. Aku putra orang terkenal di dunia ini, pendekar Gurun Neraka Yap Bukong. Ah Bu Beng Xiao Kat tiba-tiba menggigil. Sinar matanya penuh kebencian hebat, tapi baru dia mau maju menyerang mendada Atshang menotoknya roboh. Bocah Hina, kau tak boleh kurang ajar di sini. Hu Jin akan bertanya kepadamu. Anak itu mendelik. Apa yang hendak ditanyakan, wanita iblis? Bukankah kalian tahu aku takkan tunduk pada bocah itu? Namun Tok Sim Sian Li membebaskan totokannya. Xiao Kat aku suka padamu. Kau berani dan gagah. Bagaimana bila ikut kami? Hektometer, anak ini mendesis kau nyonya pendekar Gurun Neraka, Hu Jin. Kau betul istri pendekar itu? Wanita itu mengerutkan kening. Aku istrinya atau bukan ada apa kau tanyakan ini, Xiao Kat? Apa hubungannya itu dengan pertanyaanku? Namun bocah ini mengedikan kepala. Pendekar Gurun Neraka adalah musuhku, Hu Jin. Aku tak suka ikut apalagi tunduk pada pendekar itu dan keluarganya. Ah, kau memusuhi pendekar itu Tok Sim Sian Li terkejut, membelalakan matanya yang bening indah. Dan terheran serta hampir geli oleh ucapan lantang itu wanita ini tiba-tiba terkekeh. Bu Beng Xiao Kat siapa kau ini hingga mendendam pada pendekar itu? Apa salah dirinya hingga kau yang sekecil ini berani memusuhi pendekar Gurun Neraka? Karena dah menyengsarakan ibuku, Tok Sim. Karena aku dibuat terlunta-lunta oleh perbuatannya yang tidak bertanggung jawab itu. Tok Sim Sian Li terkejut, lah tersentak oleh seruan keras ini, kaget dan tercengang oleh bicara Bu Beng Xiao Kat yang penuh kebencian. Tapi terkekeh nyaring tiba-tiba wanita cantik ini mengebutkan lengannya. Bu Beng Xiao Kat, siapa kau ini hingga menaruh sakit hati pada pendekar Gurun Neraka? Siapakah ibumu yang dibuat sengsara itu? Anak ini hampir menjawab. Tapi teringat bahwa wanita yang bertanya kepadanya itu adalah musuh tiba-tiba dia mengatupkan mulut. Tak perlu kau tahu, Tok Sim. Pokoknya kalau benar kau istri pendekar Gurun Neraka berarti aku tak mau bersahabat denganmu. Dan kau mau membalas dendam pada pendekar itu? Tentu saja. Hei hei, kau lucu, Xiao Kat. Menghadapi Cheng Liong saja kau tak menang, mana mungkin menghadapi suamiku itu? Hektometer, kau gila. Rupanya di samping Tolol kau juga memiliki otak yang tidak wara. Eh, anak menarik, bagaimana kalau kau hapus saja api dendamu itu dan ikut baik-baik denanku? Aku akan mendidikmu ilmu silat. Dan kau tidak akan roboh lagi bila menghadapi lawan seperti anakku ini. Tok Sim Sien Li semakin tertarik, berseri matanya memandang bocah yang luar biasa itu. Tapi Bu, Beng Xiao, Kat yang mengangkat kepalanya ini menggeleng tegas. Tak perlu kau membujukku, Tok Sim. Aku benci pada nama dan keluarga pendekar Gurun Neraka. Dan kau ingin menjadi gelandangan seumur hidup? Apa maksudmu anak itu membentak? Kau kira nasib orang akan tetap begitu saja selama hidup? Hektometer, tetap tidak tetap tergantung nasib baiknya, Xiao Kat. Dan kau jelas bernasib baik kalau mau ikut denganku. Cih, kau kira dengan menjadi muridmu aku akan gembira. Tok Sim, kau keliru, aku tak suka dan tak akan ikut denganmu anak ini meludah. Tok Sim Sien Li semigurat merah. Ia tersinggung benar oleh sikap dan kata-kata bocah itu, tapi ketika tangannya terangkat siap menggaplok muka orang tiba-tiba matanya membentur sinar matu yang tajam penuh keberanian dari bocah ini. Tak ayal Tok Sim Sien Li tertegun dan wanita yang kaget serta marah itu mendadak mengulurkan jirinya, mencengkeram lengan bubeng Xiao Kat yang baru disambung. Kau berani menghinaku seperti itu, bocah setan. Anak ini mendesis. Terang dia kesakitan, tapi bibirnya yang dikatup rapat tidak membuat dia mengeluh. Kau beraninya. Hanya dengan anak kecil, Tok Sim Sien Li? Kau tidak malu memaksa seorang anak yang tidak mau ikut dengarmu. Wanita ini terkejut. Ia marah sekali, hampir mencengkeram remut lengan yang patah. Tapi membentur matu yang penuh keberanian itu mendadak ia melepaskan tangannya ganti mencengkeram leher baju si anak. Lalu, mementak geram tiba-tiba ia membanting bubeng Xiao Kat di atas tanah. Bocah hina, kau benar-benar kelewatan. Kalau tidak menyadari kau seorang anak tak berguna tentu sudah kuhancurkan kepalamu ini, beruk dan bubeng Xiao Kat yang terguling-guling mengaduh ketika tulang lengannya yang patah membentur tanah. Tapi anak ini sudah bangun kembali. Dia siap memaki-maki wanita itu tapi ketika dia mendengar isak tertahan dari wanita cantik ini mendadak dia tertegun. Dia melihat Tok Sim Sien Li menangis, menggigit bibirnya. Dan warita cantik yang tiba-tiba memutar tubuhnya itu berkelebat pergi. A Chang, Leong, Ji, tinggalkan setan ini. Biar dia kelaparan di es ini, dan Tok Sim Sien Li yang terisak dengan muka merah itu meninggalkannya seorang diri di kuil T.E. Kong Biyo. Bubeng Xiao Kat benar-benar tertegun. Dia mengira wanita itu akan menghajarnya habis-habisan, mungkin bahkan membunuhnya. Tapi melihat wanita itu malah berangkat pergi dia pun tadi bengong dan terlongong-longong. Dan anak bernama Cheng Leong itu pan tiba-tiba menghamparinya. Bubeng Xiao Kat, kau benar-benar anak siluman kau membuat ibu berduka. Plak seru anak yang sudah jeloyor pergi setelah menampar kepalanya itu dipandang bingung oleh anak lem laki ini. Dia tak tahu kenapa wanita itu menangis. Tapi melihat Cheng Leong sudah jauh mengejar ibunya di susul. Wanita bernama A Chang itu pun termangu dengan matu, tidak berkedip. Dan sesosok bayangan tiba-tiba muncul. Hektometer, apa yang kau pikir, anak baik? Kenapa kau tidak mau ikut wanita itu? Babeng Xiao Kat tersentak. Dia kaget melihat seorang kakek muncul di situ. Kakek berwajah gagah tapi muram dan melihat kakek ini muncul seperti iblis. Tiba-tiba dia pun melangkah mundur dengan alis berkerut. Lociampua, kau siapakah? Teman wanita itukah? Kakek ini menghela nafas. Bukan, aku pengelana sebatang kara, bocah. Namaku Kun Seng. Secara kebetulan saja aku tiba di sini dan melihat gerak gerikmu yang aneh. Hektometer kalau begitu sudah lama kau di sini lociampua. Baru saja datang, anak baik. Aku melihat jejak sobeng di sini. Para tosu itu terbunuh hauehnya, bukan? Bu Beng Xiao Kat tiba-tiba mengetukan giginya. Ya, para tosu ini terbunuh, lociampua. Kecuali yang tua itu. Dia membunuh diri begitu melihat empat pembantunya tewas terbunuh. Hektometer, aku terlambat. Sayang sekali, kakek itu bergumam. Lalu menghampiri mayat Loh Sim Ching Jin tiba-tiba dia berseru kaget, ah, dia membawa medali naga dan begitu dia berjongkok di samping mayat ketua TE Kong Byo ini mendadak kakek itu menyambar medali yang tergulir dari baju Loh Sim Ching Jin. Dia tampak terkejut, tapi Bu Beng Xiao Kat yang tercekat melihat benda miliknya diambil kakek ini tiba-tiba melompat ke depan. Lociampua, jangan ambil benda itu. Medali itu aku yang punya. Si kakek tertegun. Kau yang punya benda ini, anak baik ya, aku yang mempunyainya, lociampua. Tadi benda itu. Di bawah tosu ini sebelum tewas membunuh diri. Hektometer, kakek itu memandang tajam. Dia ragu sejenak, menata penuh selidik bocah yang mengaku memiliki benda itu. Tapi melihat metu yang jujur bening tiba-tiba dia menarik nafas dan menimang-nimang benda ini. Aneh sekali kau mendapatkannya di mana, bocah Bu Beng Xiao Kat mengulurkan lengan. Aku mendapatkannya di bukit tengkorak hitam, lociampua kebetulan ketika aku menemukannya di tengah jalan. Dan kau tidak bertemu penunggu bukit itu si setan penagihnya wah. Ya, dari mana kau tahu? Kakek ini, tosu tua itulah yang memberi tahu padaku bahwa bukit tengkorak hitam katanya dijaga iblis bernama So Beng Bu Beng Xiao Kat menuding mayat loxim cinjin, masih belum menerima medalinya dan karena itu maju dua tindak untuk meminta benda miliknya. Lociampua, kenapa tidak segera kau berikan benda itu kepadaku? Kakek ini tersenyum berat. Anak baik, aku tidak akan merampas benda milikmu ini dengan iktikat buruk tapi tahukah kau benda ini berbahaya untukmu? Tidakkah kau tahu bahwa benda ini milik kerajaan? Bocah itu terkejut. Milik kerajaan, lociampua? Kerajaan mana? Hektometer, aku tidak mendustaimu, bocah. Tapi harap kau ketahui saja bahwa siapa yang memegang medali naga ini berarti dia menjadi kurir, utusan, kerajaan yueh. Bagaimana kau bisa mendapatkan benda ini dan bisa lolos dari bukit tengkorak hitam? Apakah tidak ada seseorang yang kau lihat di sekitar tempat penemuanmu itu? Bocah ini tertegun. Tidak, lociampua. Dan kau tidak menjumpai jejak-jejak atau suara seseorang di sekitar lokas itu? Tidak, lociampua. Hektometer, aneh kalau begitu. Baiklah, boleh ku tanya siapa namamu, bocah? Apa tujuanmu mendatangi kuil te-ekongbio ini? Aku bubeng siyaukat, lociampua. Datang ke sini secara kebetulan saja untuk menanyakan alamat seseorang. Siapa? Pendekar guru neraka. Ah, untuk apa kau mencari pendekar sakti itu? Kau utusan hohon HWE kakek ini terbelalak, heran dan terkejut mendengar anak itu mencari pendekar guru neraka. Tapi bubeng siyaukat yang ganti tercengang mendengai kakek ini menyebut-nyebut nama hohon HWE, perkumpulan para patriot, teiba-tiba bersinar matanya dengan muka berseri. Lociampua, di mana itu pusat perkumpulan hohon HWE? Dan apa pekerjaan mereka? Kakek ini ganti terbelalak. Jadi kau tidak tahu tentang nama perkumpulan ini, bocah? Dan kau, siapa namamu tadi? Bubeng siyaukat, lociampua. Bubeng siyaukat kakek itu tertegun. Kenapa namamu demikian aneh, anak baik? Siapakah orang tuamu dan di mana mereka tinggal? Hektometer, aku anak Iola, lociampua. Aku perantau jalanan yang tidak mempunyai orang tua dan tempat tinggal. Jadi kau sebatang karaya. Ah, sama kalau begitu, kakek ini menarik nafas. Sama apanya, lociampua anak itu bertanya. Sama sebatang karanya ini, anak baik. Aku juga hidup tanpa sanak tanpa kadang. Ah, masa begitu? Bukankah kau tentunya punya anak punya istri? Kakek itu tiba-tiba sedih. Itu dulu, bubeng. Tapi sekarang semuanya telah musnah. Lociampua, panggil saja aku siyaukat. Jangan bubeng hektometer, siyaukat artinya hina, anak baik. Tidak berharga. Padahal, kau kulihat berharga sekali. Gagah dan berani. Mana bisa aku menyebutmu begitu? Tidak, aku akan memanggilmu bubeng saja. Tampaknya ini lebih manis dan bersahabat daripada panggilan yang lain. Kau tentunya menyimpan kepahitan hidup, bukan? Hektometer, aku tahu, anak baik. Rupanya kita mengalami persamaan dalam hal ini. Kau dan aku yang jelas sama-sama sebatang karanya. Haha, bagaimana kalau kau ikut denganku, bubeng? Kita bersama-sama menghadapi hidup yang keras ini. Kakek itu tertawa, mencoba tersenyum dan memandang si bocah. Tapi bubeng yang mengeras dagunya ini tiba-tiba mengepal tinju. Tidak, maafkan aku, Lociampua. Aku ingin hidup sendiri dan tidak mau tergantung pada orang lain. Ah, ikut bersamaku bukan berarti tergantung, bubeng. Kita bersama-sama menghadapi hidup ini dengan mengerjakannya bersama. Tapi aku masih mempunyai pekerjaan sendiri, Lociampua. Tugas yang belum kulaksanakan sampai hari ini, menemui pendekar gurun neraka itu. Anak ini tertegun. Tapi akhirnya dia mengangguk. Ya, hektometer, kilau begitu aku dapat mengantarmu, bubeng. Aku akan membawamu pada pendekar itu dan minta dia mengabulkan apa yang kau minta. Ai anak ini terkejut. Tak mungkin kau dapat melaksanakan keinginanmu, Lociampua. Tak mungkin kau dapat memaksa pendekar itu untuk memenuhi permintaanku. Hektometer, permintaan anak kecil saja kenapa sukar melakukannya. Bubeng kakek ini tertawa. Bukankah kau meminta yang tidak kelewat berat? Anak itu termangu. Dia mengepal tinju, tapi menggelengkan kepala tiba-tiba dia berkata, Tidak, tak perlu kau bantu aku, Lociampua. Aku ingin melaksanakan tugasku ini seorang diri. Wah apa yang kau inginkan dari pendekar itu? Anak baik aku ingin membunuhnya, Lociampua. Aku ingin membalas. Denam atas kematian ibuku. Hah tanda seru kakek itu terkejut bukan main. Kau ingin membunuh pendekar gurun neraka, Bubeng? Jadi ini maksud hatimu mencari pendekar itu lalu sadar dari kekagetannya. Tiba-tiba kakek ini tertawa bergelak sampai terbatuk-batuk. Dia tampaknya geli bukan main mendengar kata-kata bocah itu. Tapi melibat Bubeng Xiaokat memandangnya berapi-api tiba-tiba dia menghentikan tawanya. Maaf, maaf, Bubeng. Aku agaknya menyinggung perasaanmu dan buru-buru memperbaiki sikap kakek ini memasang muka serius, menarik nafas dan menepuk-nepuk pundak si him. Bubeng, kau rupanya benci sekali pada pendekar itu. Tapi tahukah siapa pendekar ini? Dia seorang pendekar sakti, nak. Pendekar besar yang memiliki kepandayan tinggi. Bahkan gurunya pun tak sanggup mengalahkan muridnya ini. Begitu pula denaan mertuanya. Chiyoktou tai hiap sou kibeng itu. Mana munskin kau dapat membunuh pendekar ini? Dan, mengherankan sekali. Kau membenci pendekar itu. Bubeng karena pendekar gurun neraka adalah pendekar sejati yang gagah perkasa, tidak jahat sepak terjangnya dan selalu membela kebenaran. Bagaimana kau bisa memusuhinya? Apakah ibumu seorang golongan hektu, hitam? Anak ini memandang marah. Ibuku orang baik-baik, lociampuwa. Dia bukan wanita iblis hingga boleh dibilang jahat. Hektometer, kalau begitu siapa ibumu itu? Anak ini menolak. Tak bisa ku beritahukan sekarang, lociampuwa. Itu rahasia pribadiku yang orang lain tak boleh dengar. Ah, maaf kakek ini terpukul, sedikit merah mukanya. Tapi tersenyum pahit dia menganggukan kepalanya. Baiklah, kau rupanya tak suka orang lain mendengar riwayatmu, bubeng. Kalau begitu bagaimana jika ku ulang permintaanku tadi? Maukah kau ikut bersamaku? Anak ini menggeleng. Aku tak mau bergantung pada orang lain, lociampuwa. Aku tak mau ikut denganmu atau siapapun juga. Tapi kau seorang diri, anak baik. Miyana mungkin tak menjalin hubungan dengan orang lain? Hektometer, lebih baik begitu daripada berkumpul tapi mendapat teman yang jahat, lociampuwa. Aku lebih baik hidup sendiri daripada berkawan. Tapi tidak semua orang jahat, bubeng. Mana bisa kau pertahankan pendapatmu itu? Ya, tapi berkali-kali aku mendapat kekecewaan, lociampuwa. Bahwa sebagian besar manusia yang kutemui banyak yang tidak baik daripada yang baik. Hektometer, kakek ini manggut-manggut. Memang itu benar, bubeng. Aku si tua bangka ini juga mendapat kenyataan. Bahwa dunia kita ini lebih banyak berisi orang jahat daripada yang baik. Itu kualami sendiri. Tapi tidakkah kita dapat memilih teman, bubeng? Kita mestinya tahu siapa yang boleh kita jadikan sahabat yang sebenarnya atau siapa yang harus kita jauhi karena sifatnya yang membahayakan diri kita. Kau tentu dapat mengerti ini, bukan? Ya. Dan bagaimana pandanganmu terhadap aku si tua bangka ini? Termasuk orang jahatkah aku ini? B.N. Beng Xiaoka terkejut. Aku belum mengenalmu secara baik, lociampuwa. Bagaimana bisa bilang kau ini orang jahat atau tidak? Nah, itulah kakek ini tertawa. Karena itu aku ingin mengajakmu hidup bersama, bubeng. Aku ingin kau ikut aku dan melihat sepak terjangkuh. Anak ini mengeratkan kening. Kau membujukku dengan kera berputar, lociampuwa. Haha, karena aku tertarik padamu, bubeng. Hektometer, tapi aku sudah bilang tak mau ikut siapapun juga, lociampuwa. Aku tak mau ikut denganmu meskipun kau paksa. Kakek ini tertegun dia melihat si bocah bicara sungguh-sungguh, menonjol sekali kekerasan hatinya saat itu. Tapi tak kurang akal tiba-tiba dia menyeringai pahit, bubeng, kau rupanya benar-benar tak mau ikut orang lain. Kalau begitu bagaimana jika ku balik dengan aku yang ikut dirimu? Kau tentu tak keberatan, bukan? Anak ini terkejut. Kau ikut aku, lociampuwa. Ya kakek ini tersenyum. Dan kau boleh memerintah apa saja kepadaku si tua banaka ini, anak baik. Tapi tentu saja yang tidak melanggartan sekebenaran. Ah, anak itu mengeluh, bingung. Tapi tertawa masam dia pun tiba-tiba mendesis, lociampuwa, kau cerdik. Kau rupanya benar-benar ingin mengganggu dan menggodaku. Kakek ini tertawa. Tidak begitu, bubeng. Aku tidak mengganggumu kalau kau menolak. Mana bisa aku ikut denganmu kalau yang diikuti tidak senang? Hektometer, baklah, anak ini menyerah. Tapi itu terbatas, lociampuwa. Artinya kau boleh ikut aku sampai di gunung itu saja. Setelah itu kita masing-masing berpisah. Jadi kau akan ketapaisan, anak baik benar. Baiklah, kalau begitu aku siap mengantarku kakek ini. Gembira. Tapi sebelumnya kita harus mengubur mayat-mayat ini dulu. Bubeng. Kau boleh bantu aku kalau mau dan kakek yang sudah berseri mukanya isi tiba-tiba mengambil tongkat di tangan mayat Hoksim Chinjin. Lalu, begitu dia menggerakkan tangannya tahu-tahu tanah sudah ditusuk dan dicongkel hingga sekejap saja mengangalah sebuah lubang besar. Cukup untuk lima mayat sekaligus. Ah, kau hebat sekali, lociampuwa bubeng siowkat berseru kagum, terkejut sekali. Kesaktian apakah yang kau tunjukkan ini? Si kakek tertawa tak acuh. Ini bukan sesuatu yang luar biasa, bubeng. Pendekar gurun neraka bahkan dapat melakukan sesuatu yang jauh lebih hebat dari aku si tua bangka ini. Hektometer, bubeng siowkat tertegun. Dia melihat kakek itu telah memasukkan mayat Hoksim Chinjin, di susul yang lain. Dan dia yang cepat membantu kakek ini mengubur lima mayat itu sebentar saja sudah menyelesaikan tugas suya dengan baik. Kini kakek itu menguruk tanah, membuat gundukan besar lalu mengibaskan bajunya dari debu yang menempel di tubuhnya dia bergumam. Semua orang akhirnya akan mengalami hal seperti ini, bubeng. Tak ada bedanya antara yang bodoh dan yang pintar. Antara yang jahat dan yang baik. Kau tahu, bukan? Ya. Dan apa yang akan kau lakukan kalau kau mengetahui hal ini? Si bocah termangu. Kau harus banyak melakukan kebaikan, bubeng. Agar kelak kalau kita meninggal maka bukan kisah buruk yang kita wariskan pada anak cucu kita melainkan nama harum dan kebijaksanaan yang kita berikan pada mereka. Kau setuju pada pendapatku, bukan? Bubeng siowkat mengangguk. Ya, itu benar, lociampuwe. Dan sekarang, bagaimana pendapatmu tentang pembunuhan ini? Itu perbuatan jabat, lociampuwe. Kekejian yang tidak dapat dibenarkan. Kakek ini tertawa. Bagus. Tapi nyatanya pernyataanmu kontras dengan isi hatimu, bubeng. Kau menyatakan pembunuhan adalah keji tapi kau sendiri justru ingin melakukan pembunuhan terhadap pendekar guru neraka. Ah, tapi itu lain, lociampuwe. Aku membunuh karena pendekar guru neraka berhutang dua jiwa kepada aku. Ayah ibumu itu. Ya. Mereka tewas gara-gara pendekar itu. Dan aku akan menuntut balas untuk kekejamannya, itu. Kakek itu tertawa bubeng, kau masih terlalu muda untuk mengetahui inti sari hidup. Apapun alasannya. Membunuh adalah sesuatu yang mengerikan, sesuatu yang sebenarnya tak patut dilakukan sesama manusia. Tapi karena kita mempunyai pendapat sendiri-sendiri maka terjadilah semuanya itu. Yang jelas, kalau kau mempunyai cita-cita membunuh pendekar guru neraka maka cita-citamu itu salah, anak baik. Karena pendekar itu bukanlah seorang jahat yang sepantasnya dimusuhi orang baik-baik macam dirimu ini. Anak itu menggeleng. Tapi aku ingin membalas dendam, lociampuwe. Dan tak perlu kau meredakan kebencianku dengan nasihat-nasihat kosong. Tapi, tak mungkin kau berhasil, anak baik pendekat gurun. Neraka adalah laki-laki tiada bandingnya yang gagah perkasa. Betul, aku sudah mendengarnya, lociampuwe. Tapi sebelum berhadapan sendiri tak puas rasanya hati ini. Hektometer, kakek itu menganggukan kepalanya. Baiklah itu urusanmu sendiri. Bu, Beng. Aku si tua bangka ini tak akan mencampurinya. Tapi satu nasihatku, kau akan menemui banyak kegagalan jika tak memiliki kepandai yang tinggi. Si bocah terbelalak. Aku akan mencari ilmu sebanyak mungkin, lociampuwe. Dan aku tak mau sudah jika belum berhasil. Dan kau sudah mendapatkan calon gurumu itu. Bu Beng siau, kau tertegun. Ini, hem, belum, lociampuwe. Aku belum berpikir sampai sejauh itu. Lalu bagaimana caramu dengan membayat dendam itu? Aku akan datang ketapaisan akanku tantang pendekar. Gurun neraka itu. Dan aku telah mempersiapkan pisau belati ini untuknya. Si kakek terkejut. Dia melihat anak laki-laki itu mencabut sebuah pisau dari balik tinggang kirinya. Rupanya sudah lama mempersiapkan benda itu di situ tapi tersenyum geli tiba-tiba ketawanya meledak terbahak. Haha kau lucu. Hubeng. Kau benar-benar menggelikan sekali. Kau kira dengan benda sekecil itu kau dapat membunuh pendekar gurun neraka? Kau kira dia dapat terbunuh oleh pisau kecilmu ini? Tapi aku akan mencobanya, lociampuwe. Aku tidak takut, aku siap membunuh atau dibunuh. Ah, bukan begitu, bubeng. Tapi pendekar gurun neraka orangnya kebal, tak mempan terhadap semua bacokan senjata tajam. Mana mungkin kau dapat membunuh lawanmu itu? Sedang melawan putra si iblis Betna Tok Sim Sian Li Sija kau tak dapat menang, mana bisa merobohkan pendekar gurun neraka? Haha, kau tak tahu tingginya langit dalamnya bumi, bubeng. Kau tak tahu betapa hebatnya kesaktian pendekar gurun neraka itu. Anak ini marah. Tapi aku tak takut, lociampuwe. Aku tak gentar meskipun kepandainya melebih setan. Si kakek tertegun. Dia melihat metu anak itu berkilat-kilat, tak dapat dicegah. Dan maklum bahwa anak ini harus dibentur dengan kenyataan maka dia pun tersenyum dan menghela nafas. Baiklah, baiklah, bubeng. Aku tak akan mengecilkan arti perjuanganmu. Kau boleh bunuh musuhmu itu dan lihatlah apa yang terjadi lalu. Memandang ke depan kakek ini bertanya sambil menepuk pundak si bocah, sekarang kita akan melanjutkan perjalanan bukan? Nah, aku siap mengikutimu, buung. Aku akan ikut denganmu sampai di kaki gunung itu. Bu beng siowkat mengangguk. Ya aku ingin menemui pendekar itu, lociampuwe. Aku tak sabar dan ingin segera melaksanakan tugasku ini. Mari dan si bocah yang sudah. Memutar tubuh itu tiba-tiba mengayun langkah meninggalkan kuil te-ekongbiyo. Dia tak tahu betapa si kakek di sebelahnya tersenyum menyeringai, mukanya kecut. Tapi kakek yang menggelengkan kepala dengan mata penuh kagum ini sudah mengikuti anak laki-laki itu tanpa banyak bicara. Dan aneh. Keduanya tidak banyak cakup. Baik bu berteksiowkat maupun si orang tua tak menyinggung-nyinggung masalah pribadi mereka. Terutama si bocah laki-laki ini. Dia tak menanya siapa kakek tua itu, umpamanya. Di mana tempat tinggalnya dan apapun lajulukannya. Dan si kakek yang diam tertegun oleh sikap anak laki-laki ini jadi mendesis sendirian, dengan metu, terbelalak. Tapi ketika anak itu teringat tentang hohon HWE sekonyong-konyong dia membuka percakapan. Lo ciam pual, siapakah sebetulnya orang-orang hohon HWE itu? Dan di mana markas besar mereka? Kakek ini tersenyum. Hohon HWE perkumpulan orang-orang gagah, bubeng. Mereka itu merupakan simpatisan pangeran K.O.C.N. dari kerajaan YUE. Dan markas besar mereka. Kau akan tahu sendiri bubeng. Tak perlu ku jawab. Hanya barangkali ketua perkumpulan ini akan mengejutkan dirimu. Siapa? Lo ciam pual pendekar guru neraka. Hah si bocah terkejut. Tapi menoleh sejenak tiba-tiba. Dia pun telah meneruskan langkah, tak bertanya apa-apa lagi sampai mereka tiba di kaki gunung Tapaisan. Pagi itu Tapaisan memang masih malas. Kabut di atas gunung berarak ayal, ayalan, sementara kicau burung yang biasa ramai kali ini sedikit hening. Maklum, hawa pegunungan masih terlampau dingin untuk disambut. Dan sinar matahari yang menerobos celah-celah dedaunan tampak melorong, membentuk lorong, yang kuning keemasan ke kaki bukit. Pagi itu dua bocah memasuki hutan cemara. Mereka terdiri dari seorang anak laki, laki yang tampah gagah dengan usia 9 tahun dan seorang anak perempuan cantik yang usianya 8 tahunan. Mereka hampir sebaya, tampaknya kakak beradik. Dan wajah mereka yang terang jernih dengan mati yang tajam bening jelas menunjukkan bahwa mereka bukanlah anak-anak sembarangan. Dan ini diperkuat oleh gerak-gerik langkah kaki mereka yang ringan gay. Siapakah mereka itu? Bukan lain Sin Hang dan Bilan. Mereka adalah putra-putri pendekar guru neraka. Yang laki-laki dan istri pertamanya bernama Pek Hang Sedang yang perempuan itu adalah putri mereka dan istri kedua Cheng Bi, putri pendekar besar Ciyok Tau Tai Hiap So Kibeng itu, Gak Hu atau Ayah Mertua Pendekar Guru Neraka. Dan seperti diketahui bersama dalam cerita pendekar kepala batu dulu pendekar muda ini bersama dua orang istrinya tinggal bersama di pegunungan Tapai Sin. Pek Hang telah melahirkan anak laki-lakinya itu, sembilan tahun yang lalu, yang diberi nama Sin Hang atau Yap Sin Hang oleh pendekar guru neraka. Sedang Cheng Bi yang melahirkan anak perempuan delapan tahun yang lalu kemudian memberi nama Bilan atau Yap Bilan pada anak mereka yang nomor dua itu. Baik Pek Hang maupun Cheng Bi tak ada perasaan saling cemburu dalam memiliki orang yang mereka cinta, yakni pendekar guru neraka atau yang pada belasan tahun yang silam lebih dikenal orang sebagai Yap Go Answe itu, General Muda Yap yang gagah perkasa pada kerajaan Yueh. Tapi karena bekas General Muda ini telah mengundurkan diri dari jabatannya maka dia lebih dikenal dengan nama barunya itu. Julukan yang membuat dia tersohor. Baik di dalam maupun di luar tionggoan, pedalaman. Dan pagi itu, apa yang akan dilakukan dua orang anak laki-laki dan perempuan ini? Bukan lain latihan. Latihan ilmu silat yang sudah diajarkan kepada mereka oleh Seng Ayah sejak mereka baru belajar merangkak. Memang pendekar guru neraka keras sekali dalam mendidik putera-puterinya ini. Dia tak kenal siang maupun malam, dingin ataupun panas. Pokoknya kalau waktu latihan sudah tiba saatnya maka Sin Hang dan Bilan harus berlatih, biarpun saat itu hawa pegunungan masih dingin. Seperti saat itu misalnya. Dan Sin Hang serta Bilan lama-lama akhirnya terbiasa juga. Sikap ayah mereka yang keras dan amat berdisiplin dalam mendidik ilmu silat membuat mereka tak cengeng seperti anak-anak kebanyakan. Mereka sudah terbiasa untuk berlatih keras, melawan dingin dan panas di alam terbuka. Tapi ketika mereka baru memasuki hutan cemara di mana mereka biasanya berlatih itu mendadak tiga buah bayangan muncul di depan mereka. Haha, kalian esi apa? Tikus-tikus kecil Sin Hang dan Bilan terkejut. Mereka melihat dua wanita cantik muncul di situ, sementara orang ketiga yang merupakan seorang anak laki-laki yang usianya 10 tahunan dan bicara congkak di depan mereka membuat Sin Hang dan Bilan mengejutkan alis. Terima kasih telah menonton!